Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku MTS Surya Buana bertemu lagi dengan Bumita dalam pembelajaran PPKN kelas 9 Pada kesempatan kali ini Bumita akan menjelaskan kaitannya dengan kisi-kisi penilaian akhir semester namun sebelumnya marilah kita membaca doa terlebih dahulu A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrabba wabilislamidina wabimuhammadin nabiyah warasullah rabbi zidani ilma warzukni fahma wajalni min ibadika soli amin ya rabbal alamin semoga pertemuan kali ini diberikan kelanjaran oleh Allah SWT kisi-kisi yang akan Bumita jelaskan ini yang pertama di nomor soal 1-4 yang Bumita lingkari ini adalah materi dari soal sedangkan yang Bumita kotak-kotak ini ini adalah indikator soal yang mengacu pada pertanyaan yang akan Bumita buat soal yang pertama ini kaitannya dengan bab 1 dinamika dan ideologi Pancasila ada 4 soal kaitannya dengan itu yang diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian dari dinamika Pancasila pengertiannya seperti apa lalu kalian bisa mengidentifikasi idealisme ideologi Pancasila tersebut namanya idealisme berarti dia memiliki ideal sendiri pemikiran sendiri kaitannya dengan ideologi Pancasila yang selanjutnya menyebutkan ancaman terhadap Pancasila jadi ini kaitannya dengan penyimpangan penyimpangan yang terjadi ketika Indonesia itu dilakukan apa namanya ideologinya adalah Pancasila yang selanjutnya menyebutkan ideologi yang mengancam eksistensi kaitannya dengan Pancasila jadi ini dilakukan ketika awal kemerdekaan jadi pemberontakan apa saja yang pernah terjadi disitu nanti akan kita keluarkan kaitannya dengan pernyataan yang ada kaitannya dengan penyimpangan tersebut pada awal kemerdekaan sedangkan di soal nomor 4 sampai nomor 8 ini yang kita tanyakan adalah ketika masa Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno ketika menjabat sebagai presiden soal yang akan keluar di nomor 4 sampai nomor 8 ini ada kaitannya dengan menjelaskan dinamika Pancasila pada masa Orde Lama kalau tadi kaitannya dengan awal kemerdekaan selanjutnya kaitannya dengan masa kepemimpinan Soekarno pada masa Orde Lama jadi kaitannya dengan sejarah silakan kalian baca di buku paket ataupun di videonya Bungta sebelumnya di bab 1 selanjutnya nomor 9 sampai 11 ini masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto menjelaskan dinamika Pancasila pada masa Orde Baru menunjukkan keunggulan Pancasila jadi ketika masa Orde Baru ini yang dipakai adalah demokrasi Pancasila menjelaskan dinamika Pancasila pada masa Orde Baru jadi ada segi positif dan segi negatif silakan kalian baca kembali nama 12 sampai 14 ini yang ditanyakan adalah kaitannya dengan ideologi terbuka dan ideologi tertutup namanya terbuka berarti bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang lain sedangkan ideologi tertutup bersifat tertutup tidak bisa dijama oleh orang lain kecuali seorang pemerintahan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka nah ketika terbuka itu Pancasila itu seperti apa menjelaskan Pancasila sebagai ideologi tertutup dan menjelaskan sisi negatif dari ideologi tersebut jadi nanti akan ada pernyataan itu termasuk sisi negatif ataupun positif dari ideologi ideologi yang pernah dilakukan oleh Indonesia selanjutnya nomor 15 sampai 17 ini yang ditanyakan adalah nilai-nilai Pancasila jadi menyebutkan implementasi nilai-nilai Pancasila sila pertama sampai sila kelima itu nanti akan kita kasih sebuah pernyataan itu nanti termasuk sila keberapa dalam kehidupan sehari-hari soal nomor 18 sampai 26 ini masuk di bab 2 pembukaan undang-undang dasar 45 kalian disuruh mengartikan hakikat arti penting dari pembukaan undang-undang dasar 45 kenapa kok sampai tidak boleh dirubah itu hakikatnya seperti apa menjelaskan makna pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar 45 jadi makna setiap alenia 1 sampai ke 4 silakan kalian baca kembali menjelaskan kedudukan pembukaan undang-undang dasar 45 jadi kedudukan pembukaan dibandingkan batang tubuh atau hukum-hukum yang lain itu seperti apa mengidentifikasi isi pokok-pokok pikiran pembukaan jadi pernah kita jelaskan bahwasannya makna dan pokok pikiran itu berbeda kalau makna berarti dimaknai setiap kalimat yang ada sedangkan pokok pikiran ini dicantumkan dalam sila keberapa kaitannya dengan isi dari alenia tersebut mengidentifikasi pokok pikiran berdasarkan pernyataan yang disediakan jadi nanti akan ada pernyataan kalian disuruh menyebutkan itu termasuk pokok pikiran keberapa dari alenia pembukaan undang-undang dasar 45 atau bisa juga disebutkan itu termasuk sila keberapa dalam undang-undang pembukaan undang-undang dasar 45 soal nomor 27 sampai 34 ini yang ditanyakan adalah implementasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan pokok pikiran pembukaan kalian disuruh menyebutkan contoh implementasi pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar 45 menunjukkan pasal penjelmaan pokok pikiran kedua dalam pembukaan undang-undang dasar 45 jadi nanti silakan kalian baca alenia kedua itu penjelmaan dari pasal undang-undang dasar 45 yang keberapa menunjukkan sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan bagaimana kita menyikapi kalau nanti yang diminta adalah sikap positif siswa terhadap pembukaan berarti kalian kasih pernyataan yang sesuai dengan yang bisa dilakukan oleh siswa tetapi kalau lingkungnya masyarakat nanti yang kalian pilih opsinya adalah yang bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya soal nomor 35 sampai 39 dan 42 sampai 43 ini ada kaitannya dengan kedaulatan jadi sudah memasuki di bab 3 jadi kalian disuruh menjelaskan pengertian kedaulatan entah itu kedaulatan ke dalam ataupun kedaulatan keluar pengertiannya seperti apa nanti akan ada pernyataan kalian disuruh menentukan itu pengertiannya siapa menjelaskan sifat kedaulatan ini ada dua soal yang sama kaitannya dengan sifat kedaulatan bahwasannya sifat kedaulatan kemarin juga sudah kita jelaskan itu ada empat silahkan kalian baca kembali menjelaskan macam-macam teori kedaulatan kalau teori kedaulatan ini ada lima kedaulatan Tuhan Raja Hukum Rakyat dan seterusnya menyebutkan landasan hukum tentang kedaulatan jadi nanti akan ada pasal itu termasuk landasan tentang kedaulatan atau bukan soal nomor 40 sampai 41 yang ditanyakan adalah demokrasi Pancasila kalian disuruh menyebutkan ciri-ciri yang termasuk dalam demokrasi Pancasila nanti bisa berupa pernyataan yang ada itu termasuk ciri-cirinya apa bukan soal nomor 44 ini kaitannya dengan pemilu jadi menjelaskan asas pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi kemarin sudah minta jelaskan kaitannya dengan lu berjurdil pengertiannya seperti apa kalian simak kembali di video sebelumnya nomor 45 sampai 47 yang ditanyakan adalah prinsip kedaulatan dan demokrasi jadi kalian disuruh menyebutkan prinsip-prinsip dari kedaulatan itu apa saja dan menyebutkan contoh sikap positif sebagai rakyat dalam pelaksanaan demokrasi yang ada kaitannya dengan pemilihan umum atau kedaulatan rakyat yang lainnya misalnya penyampaian pendapat yang bisa dilakukan oleh rakyat kaitannya dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah jadi kalian nanti akan ada penyataan kalian masukkan dalam itu termasuk sikap positif yang mana soal nomor 48 sampai 50 ini yang ditanyakan adalah kelembagaan negara republik indonesia jadi nanti kalian disuruh menjelaskan sistem pemerintahan yang dipakai di negara republik indonesia itu yang mana karena sistem pemerintahan itu kan ada dua parlementer atau presidensial nah nanti akan ada pernyataan itu termasuk sistem pemerintahan yang mana menjelaskan lembagaan negara indonesia sebagai perwakilan kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan pemerintah jadi menjelaskan yang menjadi perwakilan rakyat itu siapa saja yang bisa menyampaikan aspirasi rakyat itu siapa saja menjelaskan hubungan antar lembaga negara nah disini pemerintah kasih contoh lembaga yang pertama itu kaitannya dengan lembaga legislatif MPR DPR dan DPD sedangkan di bawahnya ini lingkupnya daerah yakni DPRD tingkat kabupaten Malang jadi tingkat dua yang di bawahnya lagi ini adalah kantor gubernur nah siapa tahu nanti yang ditanyakan hubungan antara DPD dengan DPRD atau MPR dengan gubernur misalnya hubungannya seperti MPR atau yang lain MPR dengan presiden atau dengan menteri-menterinya hubungannya seperti apa kalau dilihat dari kewenangannya nah kemarin buta sudah menjelaskan kaitannya dengan kewenangannya silahkan kalian pelajari kembali sekian yang bisa buta sampaikan untuk soal nanti buta ajak jadi kisih-kisihnya silahkan kalian pelajari insya Allah tidak akan berubah namun soal bisa di ajak dan opsinya di ajak selamat belajar anak-anak semoga tetap semangat selalu sehat di rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh